Kementerian Keuangan memproyeksikan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP 2023 akan dibawah realisasi 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi PNBP akan mencapai 515,8 triliun rupiah dari target APBN 2023 sebesar 441,4 triliun rupiah. Meski akan melampaui target PNBP 2023, tetapi angka ini masih dibawah realisasi PNBP 2022 yang sebesar 595,6 triliun rupiah. Level PNBP mengalami kontraksi 13,4 persen dibandingkan tahun lalu, yang PNBP cukup tinggi yaitu 595 triliun rupiah. Kita pada level optimis, trennya waspada. Ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran atau Banggar DPR, Rabu 12 Juli. Sejauh ini, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan dari PNBP migas sebesar 60,1 triliun rupiah, sementara PNBP non-migas sebesar 78,3 triliun rupiah atau tumbuh 94,7 persen year-on-year. PNBP akan ditopang oleh SDA non-migas dan kekayaan negara dipisahkan atau KND alias Badan Usaha Melih Negara atau BUMN. Proyeksi realisasi yang lebih rendah disebabkan proyeksi pemasukan PNBP dari SDA non-migas seperti minerba yang pergerakan harganya diperkirakan terkontraksi pada semester 2 2023. Contohnya, harga nikel dan tebaga yang masing-masing terkontraksi 5,9 persen dan 11,8 persen year-to-date. Selain itu, harga batubara pun mengalami penurunan. Harga batubara di Ice Newcastle pada penutupan Rabu 12 Juli 2023 berada di level 140 USD per metric ton atau turun 71,1 persen secara year-to-date. Sementara itu, rata-rata Indonesia Crude Price atau ICP Januari hingga Juni 2023 berada di posisi 75,2 USD per barrel atau telah terkontraksi hingga 27,8 persen year-to-date. Terima kasih telah menonton!